Halo teman-teman, lagi-lagi ada yang baru lagi di Gudang Furniture. Kenalin, ini namanya kursi gaming float and map. Jadi sebelumnya kita udah mereview kursi gaming float luna. Dan ini adalah kursi gaming float and map. Jangan sampai ketuker, karena modelnya memang hampir mirip. Dan harganya juga dibandrol seharga Rp 999.000. Jadi Rp 1.400.000 ya teman-teman. Terus di video kali ini kita juga pengen review ada fitur apa aja di kursi gaming float and map ini. Yuk langsung kita review. Oke, jadi untuk kesadarannya ini tingginya sama dengan suatu luna yang sebelumnya dibahas yang warna abu. Untuk tingginya sama. Dan ini pas banget. Dan memang yang jadi penggulannya adalah di material busanya. Jadi ini kalau baru nyobain itu pasti beda feelnya sama kita duduk di kursi gaming float 3 yang kesannya itu dinamis. Tapi di kursi gaming float and map ini, ini bener-bener ketebalan busanya itu tebal banget. Yang pastinya kursi ini sangat ergonomis dan gak cepet pegal duduk berlama-lama di kursi gaming and mining. Terus yang jadi keunggulan lainnya adalah di fitur armrestnya. Ini namanya flippable armrest. Yang gimana armrest itu bisa diturunkan seperti ini. Nah, untuk kursi yang dengan fitur flippable armrest ini, ini tuh sangat dinamis. Jadi kita untuk kerja kalau misalkan tanpa armrest, ini serasa lebih luas. Jadi gak ada halangan armrestnya. Dan kalau kita memang membutuhkan, kita tinggal turunin lagi seperti ini. Dan yang jadi keunggulannya lagi, untuk di armrestnya, ini masih dilapisin sama busa. Yang dilapisin sama leather sintetik juga dan material leather sintetiknya sama seperti seluruh leather yang ada di kursi gaming ini. Dan ini tuh enak gak serat ya untuk dimainin armrestnya dan gak ada bunyi sama sekali. Terus masih sama untuk fiturnya, untuk yang di kanan bawah ini, ini jadi tuas hidrolik kalau kita tekan ke atas. Nah, ini untuk naik turun hidrolik, kalau kita tarik ke atas tuasnya. Oke. Terus kalau kita tarik keluar, ini ada fitur locking atau mengayut sampai 130 derajat. Seperti ini, teman-teman. Dan ini bisa di-lock saat posisi tegak seperti ini. Nah, jadi dia gak bisa ngayun. Terus di bagian hidrolik, ini ada kapsurnya juga. Dan untuk hidroliknya sendiri, itu garansi selama 1 tahun. Ditambah untuk kakinya, ini menggunakan kaki nylon yang sama juga digunakan dengan kursi gaming float 2 dan juga float 3. Oh iya, untuk warna saat ini ada warna merah dan juga warna abu. Dan terima kasih waktu yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Gudang Koneja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Gudang Koneja. Terima kasih.